Hai X-Falice, X-Factor Indonesia is back! Pastikan kamu terus ikutin perjalanan kontestan favorit kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube X-Factor ID, di like, komen yang banyak, dan share video ini ya. Thank you guys! Berada di Grand Final X-Factor Indonesia, itu rasanya luar biasa banget. Dari segala likaliku yang aku laluin selama ini, aku ternyata bisa bertahan. Surprise juga buat aku sebetulnya. Meskipun umurnya paling muda, tapi dia adalah salah satu yang kerja kerasnya itu luar biasa. Dulu waktu aku masuk di X-Factor Indonesia, aku hanyalah penyanyi amatir yang ingin mengasah bakat aku. Saat aku masuk X-Factor Indonesia, aku berhasil mengasah kemampuan aku, dan menghasilkan performance yang sangat luar biasa. Penampilan paling berkesan aku selama di X-Factor Indonesia, salah satunya adalah Traitor. Dari semua perjuangan ini, aku seneng banget sih. Semua perjuangan ini bisa jadi cerita yang sangat unik dalam hidup aku. Dari penampilan aku di Levitating, satu hal yang aku berhasil tunjukkan untuk nonton adalah, aku bukan cuma bisa nyanyi, tapi aku juga bisa choreografi sambil nyanyi. Aku bisa di Grand Final ini, itu perjuangan yang luar biasa, dan emang banyak banget progres yang aku dapetin. Ica layak berada di Grand Final karena dia mampu membuat dirinya jauh lebih baik, dan dia berhasil menaklukkan tantangannya. Jadi aku pengen tunjukin ke kalian semua, kalau kemampuan aku sangat-sangat layak untuk ada di tahap ini. I found a guy, he told me I was a star. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Tenang-tenan Terima kasih telah menonton